Penembak Jitu Brigade Al-Qasam menetralkan dan melukai enam tentara Israel dan meledakkan sebuah rumah tempat pasukan khusus dibentengi dengan bomba rel. Mereka juga menargetkan unit musuh yang dibentengi di sebuah rumah dengan peluru antipersonil, membombardir pertemuan militer dengan sistem rudal jarak pendek rajum dan mortir, dan mengarahkan salvo roket intensif ke berbagai sasaran pada jarak berbeda di wilayah pendudukan kami. Terpisah, Brigadei Martir Abu Ali Mustafa membombardir pemukiman Kisufim dan BRI. Sayap militer Front Pembebasan Palestina ini juga menyerang konsentrasi musuh di sebelah timur kegubernuran pusat dengan mortir dan serangan roket. Serangan sebagai tanggapan atas kejahatan tentara pendudukan terhadap rakyat kami di Gaza dan tepi barat demikian pernyataan resmi Brigadei Abu Mustafa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Israel menyatakan bahwa operasi darat mereka di Gaza kini sudah memasuki fase ketiga. Mereka masih berambisi untuk melenyapkan Hamas by infrastruktur ataupun militer. Saat ini pasukan Israel mulai memfokuskan serangan di wilayah Gaza Selatan, tepatnya di kota Kanyonis. Judul bicara pemerintah Israel, Elon Levy, pada Rabu kemarin mengatakan batalion Hamas di Kanyonis memainkan peran penting dalam aksi pada 7 Oktober lalu. Untuk itu Israel berupaya menghancurkan infrastruktur Hamas yang dibangun di wilayah Kanyonis. Levy mengklaim Israel sudah melakukan segalanya untuk meminimalkan korban sipil. Namun kenyataannya warga sipil di Kanyonis saat ini sudah terdesak. Tidak hanya warga setempat tapi juga orang-orang yang mengungsi dari wilayah Gaza Utara. Sementara itu Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengklaim pasukan di pertahanan Israel atau IDF telah mengepung rumah pemimpin Hamas Yahya Sinwar. Dalam video yang dirilisnya Netanyahu mengatakan penangkapan terhadap Yahya hanya menunggu waktu. Adapun warga di Kanyonis mengatakan teng-teng Israel telah mendekati rumah Yahya Sinwar. Namun sejauh ini belum diketahui apakah Sinwar dan keluarganya berada di sana atau tidak. Israel meyakini banyak pemimpin dan pejuang Hamas yang bersembunyi di terawongan bawah tanah. Konflik di Jalur Gaza yang makin marah ditambah kematian warga sipil Palestina yang mencapai lebih dari 16.000 orang memaksa perserikatan bangsa-bangsa atau PBB untuk mengambil langkah tegas. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menerapkan pasal 99 piagam PBB yang memaksa Dewan Keamanan atau Dekal untuk menangani krisis kemanusiaan di Gaza. Penggunaan pasal 99 piagam PBB jarang sekali dilakukan dan ini jadi yang pertama kalinya selama Guterres menjabat pada 2017 lalu. Pasal 99 merupakan kata sandi PBB untuk situasi yang sangat mendesat atau dengan kata lain adalah panic button. Penggunaan pasal ini dianggap sebagai langkah konstitusional yang dramatis diharapkan Guterres bisa memberikan tekanan lebih besar pada Dewan Keamanan PBB. Dalam suratnya Guterres mengatakan pertempuran di Gaza telah menciptakan penderitaan manusia yang mengerikan hingga trauma yang kolektif. Mulanya Guterres menyeroti 1.200 orang di Israel yang dibunuh oleh militan Hamas termasuk laporan mengenai kekerasan seksual selama serangan. Lebih lanjut Guterres menyatakan keprihatinannya terhadap kematian lebih dari 15.000 warga sipil yang 40% diantaranya adalah anak-anak. Konflik di Gaza ini pun telah memaksa lebih dari 1 juta orang mencari pelindungan di tempat penampungan badan pengungsi Palestina atau UNRWA. Sekjen PBB ini menyeroti tidak ada tempat yang aman di Gaza, pasalnya rumah sakit pun ikut jadi medan pertempuran. Guterres tantas menyuruhkan untuk dilakukan gencatan senjata segera agar tidak ada lagi warga sipil yang menjadi korban. Terima kasih telah menonton! Kapal Laut Amerika Serikat yang dikerahkan di Timur Tengah kembali menembak jatuh pesawat abrawak yang diduga milik Houthi Yaman pada Rabu 6 Desember 2023. Sementara Arab Saudi meminta Amerika Serikat menahan diri atas serangan kapal Houthi tersebut. Komandan Pusat Militer Amerika Serikat mengatakan serangan udara Houthi mengancam perdagangan internasional dan keamanan maritim. Dengan demikian, Angkatan Laut Amerika Serikat menembak jatuh drone yang dianggap membahayakan kru internasional yang mewakili banyak negara di dunia. Seorang pejabat Amerika Serikat menyatakan tidak ada kerusakan pada kapal-kapal Amerika Serikat maupun personel yang terluka. Adapun insiden ini menandai ke enam kalinya Amerika Serikat menembak jatuh drone di Laut Hitam sejak Perang Israel dan Hamas pecah. Amerika Serikat pun mengancam Iran atas dugaan keterlibatan mereka dalam serangan tersebut. Sementara itu, Arab Saudi meminta Amerika Serikat tidak menanggapi serangan kelompok Houthi Yaman terhadap kapal-kapal di Laut Merah. Hal itu bertujuan untuk menghindari eskalasi lebih lanjut. Arab Saudi juga mendesak gencatan senjata untuk menghentikan perang brutal Israel di celur Gaza. Tentara Israel disebut telah mengepung kediaman pimpinan Hamas Yahya Sinwar pada Rabu 6 Desember. Namun upaya tersebut sia-sia lantaran tentara Israel tak bisa menangkap pentolaan Hamas yang sudah diincar sejak lama. Kegagalan itu membuat tentara Israel frustasi. Dikutip dari The Times of Israel, hal itu disampaikan oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Orang yang sedang disorot itu pun membenarkan bahwa rumah Sinwar menjadi salah satu target utama operasi pedang besi di jalur Gaza. Netanyahu menyatakan bahwa tentara Israel telah mengepung rumah Sinwar yang ada di Kanyonis pada malam hari. Terlanjur sesumber melakukan pengepungan, namun tentara Israel tak berhasil menemukan Sinwar. Meski begitu, Netanyahu tetap percaya diri bahwa tentara Israel mampu menangkap pentolaan Hamas. Terkait kegagalan tentara Israel, Netanyahu mengatakan kemungkinan Sinwar telah melarikan diri. Netanyahu pun meyakini tentara Israel mampu menangkap Sinwar hanya menunggu waktu saja. Sementara hingga saat ini Sinwar masih belum diketahui keberadaannya, namun pentolaan Hamas ini mampu mengendalikan hingga mengkoordinir sayap militan Palestina dalam bayangan. Informasi terakhir terkait keberadaan Sinwar, warga Israel yang ditawan Hamas pun mengaku pernah bertemu dengannya di terowongan jalur Gaza. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.